Terus ada juga kata-kata di Kristen itu yang bilang, jangan jual Tuhanmu Karena, jujur Kak, kamu menjual Tuhan? Ya, Kak Bahkan kan gak menjual Tuhan? Kamu tidak agama kamu menjual Tuhan? Enggak Kayak jujur, sebenarnya gini Sebenarnya, dari awal itu aku kan kandangnya, aku salah Yesus Yesus ini bahalah, kan? Kenapa kamu tidak mengikuti apa yang dia lakukan? Ya, Kak We love Jesus Kalau kita ingin bukti lagi ya, ulangan pasal 14 ayat 8 Juga babi hutan, karena memang berkuku belah Tetapi tidak berumah membiak haram itu lagi Oh, stop Ada hutannya di situ? Babi hutannya? Enggak Di sini ada, Pak, ada hutannya enggak? Dirubah-rubah, emang Sama pihak gereja dirubah-rubah Tapi ini dikeluarin dari agama Kristen juga? Coba, Mbak, lihat mana penerbitnya ini Ayo, coba Penerbitnya apa ini? Sama Sama, Toh? Itulah Ini, Mbak, Bible ini berubah-rubah Nanti saya tunjukkan perubahannya Perubahannya itu Ini Artinya itu langsung beda jauh Jadi setiap Bible Dari tahun ke tahun itu selalu berubah Dirubah-rubah Direvisi lati Dan perubahannya itu signifikan sekali Tentang agama musuh Semuanya masuk akal Kayak Di dalam Alkitab ada Ayat-ayat tentang Enggak boleh makan bagi Segala macam Menurut saya Tapi di dalam hati itu kayak Masih ada yang nganjol gitu Kayak Itu ngapain ini benar enggak sih? Karena aku bingung Karena aku lahir Aku belajar agama Kristen Aku enggak tahu apa-apa Yang aku mikirin cuman Tuhan itu satu Tuhan itu Tuhan itu baik Tuhan itu ciptain semuanya Dan diajarin agama Islam Itu membaikkan Makanya kenapa aku mau ke sini Mau belajar lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayah Sofya Kita kedatangan Seseorang Yang Hatinya mulai terbuka Pikirannya mulai terbuka Untuk bertanya tentang Islam Mbak yang Kita akan Karena masih Mau menutup Wajahnya Dan tidak Kita perkenalkan namanya dulu Akan mengadakan tanya jawab Ini yang kedua Setelah dengan Ustaz Ipung Sekarang dengan saya Bismillah Semoga kita dilancarkan Dalam diskusi ini ya Kita mulai tentang Ada hal Ada yang mau ditanyakan Apa tidak Bertanya dulu apa Langsung saya jelaskan Ini jelas Jelas Ada tiga hal yang menyangkut Masalah agama Agama itu memiliki tiga komponen penting Dalam semua agama Satu ketuhanan Dua kitab sucinya ketiga acaranya ini harus bisa teruji kebenarannya ya dari mana kalau dari umatnya sudah kita tahu penganu terbesar sekarang adalah Kristen dan Islam ya, kalau Kristen karena dari gabungan katolik dan Kristen mungkin 2 miliar lebih sedikit Islam juga mencapai 2 miliar sekarang di seluruh dunia selebihnya adalah agama-agama lain, nah semua konsep ketuhanan konsep ketuhanan Islam sudah jelas tadi dijelaskan namanya apa? konsep Islam punya tentang Tuhan ini namanya Tuhan dalam Islam apa? jumlahnya berapa? satu, mahatunggal ahad esa maha satu maha satu itu maksudnya apa? tidak ada duanya siapapun tidak ada yang tidak ada siapapun yang bisa menyamaini dalam hal kepuasaannya dalam hal kehebatannya dan sebagainya dia yang maha tunggal ini yang mengalut seperti ini adalah Islam dan agama Yahudi secara umum sama orang Yahudi juga Tuhannya sama dengan Tuhannya Islam mereka orang Yahudi kalau tidak ada tempat ibadah sinakok namanya mereka boleh ke masjid karena Tuhannya sama cuma mereka hanya percaya pada perjanjian lama ya tahu perjanjian lama ini kitab apa aslinya? belum aslinya kitab perjanjian lama itu kitab tanah kitab yang di menjadi mitab suci orang Yahudi namanya tanah nah tanah ini di sejemahkan dalam berbagai bahasa ya dari seperti dari Septuaginta dulu kemudian menjadi perjanjian lama dalam berbagai bahasa kitab tanah ini yang punya orang Yahudi cuma kalau orang Yahudi kan dalam bahasa Ibrani ditambahkan dengan apa Injil-Injil ya yang dari Matius Lukas Markus Yohanes dan surat-surat Paulus dan sebagainya dengan perjanjian baru menjadilah Alkitab ini kitabnya Kristen ya ini kita berbicara tentang kitab suci nah ketuhanan ini dalam Islam kan sudah jelas ketuhanan Tauhid dengan yang Kristen kan Trinitas betul enggak dia Esa tapi terdiri dari tiga pribadi bukan bukan Maha Tunggal tapi tiga yang Tunggal nah apa sih ciri-ciri Tuhan Tauhid dengan Tuhan yang Tauhid jadi yang namanya Maha Tunggal itu bahasa lainnya namanya adalah Tauhid semua yang menyembah Tuhan yang Maha Tunggal ini yang Tunggal ini orang yang menyembah Tuhan yang Maha Tunggal itu adalah disebut Muslim Muslim itu artinya apa siapapun yang menyembah Tuhan yang Maha Tunggal Muslim ini artinya ajaran ini akidah Maha Tunggal itu diberikan sejak zaman Nabi Adam seperti tadi Pak Ibu sebutkan sampai Nabi-Nabi dalam perspektif Islam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad Nabi terakhir nah ini mereka disebut Muslim karena menyembah pada berserah diri pada Tuhan yang Maha Tunggal tidak ada embel-embel roh kudus tidak ada embel-embel apapun Tuhan yang Maha Tunggal itu disebut Muslim karena itu kan sering baca-baca Yesus Muslim misalnya Nabi Adam Muslim gitu kan orang Islam sering mengatakan begitu karena memang dalam perspektif kami seperti itu Nabi Musa Muslim karena menyembah satu Tuhan Muslim itu orangnya ajarannya itu sampai yang terakhir disebut Islam artinya selamat namanya Islam bukan berarti Islam itu agama baru secara formalitas orang mengatakan ini agama yang baru kan begitu kan setelah Kristen dan tapi sebetulnya secara agama disebut Islam memang baru tetapi sebetulnya ajarannya bukan ajaran baru ya ajaran yang memang dibawa sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir dan dalam Islam diklaim mengatakan bahwa tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad ada Rasul enggak setelah Nabi Muhammad pernah kamu dengar enggak yang besar enggak ada berarti sudah benar apa yang dikatakan Islam kan betul enggak berarti enggak salah kan apa yang dikatakan Quran bahwa Nabi Muhammad yang terakhir sampai sekarang kan tidak ada lagi Rasul betul ada yang mengaku mengaku tapi kan tidak besar tidak ada kitab suci yang lain setelah Al-Quran ada enggak kitab suci yang besar diikuti banyak orang enggak ada jadi secara konsep ketuhanan bedanya apa dalam konsep nah saya bicara tentang terintas dan tawhid ya beda yang mencolok beda yang bisa kita lihat adalah sosok Tuhan yang tawhid itu kita tidak akan pernah agama tawhid melihat sosok Tuhan itu kayak apa pernah enggak di musjid ada gambar patung enggak ada sama dengan di Sinakob ada gambar atau patung Nabi tidak ada jadi tidak ada itulah tawhid tidak bisa digambarkan agama yang tidak tawhid non-tawhid itu kita bisa lihat misalnya dalam agama agama Hindu agama Hindu ini Trimurti juga Ehad artinya Tuhannya juga satu terdiri dari tiga Brahma Wisnu Siwa itu yang saya tangkap dari teman saya penjelasannya kemudian Krishna adalah Wisnu Dewa Wisnu yang menjadi manusia itu adalah Krishna ya di Kongoju juga kita melihat ada sosok gambarnya ada Dewi Kwan Im misalnya dan sebagainya di Buddha juga kita lihat ada sosok Buddha Kutama patungnya kan di Kristen juga kita lihat sosok Yesus dalam tawhid enggak ada betul nah jadi tidak ada sosoknya terus kamu bisa enggak tiba-tiba kalau kamu harus menjadi Islam misalnya tidak tahu gambaran Tuhan menurut kamu bagaimana maksudnya kayak enggak apa-apa gitu iya kamu merasa ada hal yang janggal enggak di kan kalau kamu di Kristen kan bisa melihat gambar Yesus dimana-mana iya toh iya kan sebagai Tuhan sebagai manusia artinya dalam Islam enggak ada bahkan Muhammad tidak boleh digambar kenapa tidak boleh digambar dibuat patung Nabi melarang kenapa kenapa nanti nanti pada menyibah Nabi gitu di Tuhan kan dikultuskan gitu loh enggak boleh karena dia Nabi itu hanya manusia dalam Islam nah kamu kamu merasa ada yang aneh enggak kalau tiba-tiba nanti misal kamu menjadi Islam tiba-tiba kamu enggak melihat sosok Tuhan kamu kalau pribadi sih enggak masalah karena di Kristen pun kan itu kayak cuman hanya gambaran aja tapi kan kamu bisa melihat gambarnya ya kan waktu menjadi manusia kamu kan ada enggak dipasang kalau kamu berdoa kadang tempat saya dibawahnya dibawah gambar itu misalnya kan ada sosok ini loh sosok yang saya sembah gitu kan dari Islam kan enggak ada itu salah satu beda yang aku mau tanyain gini gimana soal Tuhan gimana kayak Kristen kalau Kristen kan dia punya gambaran Islam dia enggak punya gambaran sebenarnya manusia itu sama sekali enggak ada yang tahu juga enggak sih entah itu Kristen yang benar atau Muslim yang benar karena manusia itu juga kan cuman ngelakuin turun ke murun jadi enggak tahu asal-muasalnya gitu kan maksudnya manusia enggak tahu Tuhan yang seperti apa sebenarnya kebenarannya kayak gimana sebenarnya memang kalau dalam dalam Quran ini Tuhan ini dalam Islam itu tidak bisa dilihat karena Tuhan itu berbeda dengan penciptanya orang yang membuat donat manusia sama donat sama enggak beda jadi yang menciptakan itu sama yang diciptakan itu beda kita ini diciptakan apa tidak kita diciptakan jadi jadi Tuhan Tuhan tidak bisa dilihat Tuhan itu maha melihat kamu tahu koronavirus koronavirus itu kan kecil sekali kamu bisa dilihat koronavirus enggak virus korona enggak bisa dengan elektron apa mikroskop elektron 2600 kalau dibesarkan baru bisa lihat kesangking kecilnya dan itu diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan tahu enggak melihat enggak sekecil itu Tuhan melihat maha melihat karena dia yang menciptakan alam semesta ini ada satu triliun lebih planet-planet ada seratus miliar galaksi gede sekali Tuhan bisa melihat enggak kita kan enggak bisa melihat Tuhan bisa melihat semuanya enggak bisa karena Tuhan itu maha melihat kenapa kita dibatasi ya kita ini ciptaannya kalau enggak dibatasi kita jadi sombong enggak dibatasi ada sombong banyak yang tidak mengakui bahwa kita diciptakan Tuhan enggak mau menyembah maksud aku itu gini kan kita manusia yang lahir dari turun-temurun di nenek moyang kita gitu istilahnya jadi enggak ada yang tahu sebenarnya enggak ada yang tahu enggak sih yang mana yang benar muslim atau kristen atau buddha nah ini mau saya jelaskan manusia itu dibeli akal beda dengan hewan kenapa manusia diberi akal karena memang manusia diberintahkan dalam Quran akan menjadi halifah di bumi wakil di bumi representasi di bumi oleh Tuhan Tuhan itu mahatunggal kan berarti hanya satu agama yang untuk menyembah dia kan konsisten ya kan karena dia mahatunggal berarti yang benar dan kita diberi akal kenapa manusia itu kamu semua binatang berjalan melata betul hewan melata gajah juga dengan empat kaki ada enggak yang berjalan tegak berdiri hanya manusia karena melambangkan manusia harus terhubung dengan yang di atas dengan Tuhan yang diberi kewajiban untuk menyembah Tuhan siapa hanya manusia karena dia diberi akal pikiran dan hati hewan punya hak punya kewajiban enggak untuk menyembah Tuhan tidak ada kewajiban dan inilah tugas kita sebagai manusia kita kan punya akal pikiran Quran berkali-kali mengatakan bahwa Islam adalah agama bagi mereka yang mau berpikir tapi berarti di Islam itu diajarin asal-masal agama Islam agama Kristen oh iya diajari tadi kan sudah saya katakan Islam mengatakan Islam itu bukan agama baru secara agama namanya Islam memang setelah Quran diturunkan tapi ajarannya itu bukan ajaran yang baru yang diberikan sejak Adam Tuhan Nabi Adam begitu Adam diciptakan jadi manusia turun di bumi kamu harus menyembah saya Allah seberlaku ya turun-temurun semua Adam mengajarkan kenapa Adam disebut Nabi dalam Islam karena dia membawa ajaran Islam untuk ajaran sebagai Muslim untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak dan istrinya semua Nabi diturunkan dari zaman ke zaman dari zaman ke zaman terus sampai terakhir Nabi Muhammad itu riwayatnya di situ dari mana kita tahu baca Quran betul nah baca Quran kalau tidak jelas ada hadis ada sirah nabawiah dan sebagainya dijelaskan kalau tidak dijelaskan dari mana kita tahu pasti dijelaskan nah konsep yang satu ini yang mahatunggal ini yang disembah oleh para Nabi termasuk Nabi Isa Nabi Muhammad yaitulah semua semua itu menyembah yang mahatunggal manusia diciptakan kita ini diciptakan dengan apa akal dan pikiran nah Tuhan yang mahatunggal ini kan pasti tidak ada penebusan tidak ada tidak ada penusban josa kalau dalam trinitas memang harus ada karena harus ada yang turun ke dunia menjadi manusia untuk digorbankan kan harus ada yang turun jadi ada Tuhan satu pribadi pribadi yang lain dan ada roh kudus betul kalau dalam Islam kan enggak Tuhan ini gini prinsip ketuhanannya begini kalau dalam Islam ya sudah mahatunggal karena mahatunggal semua final orang kamu setiap tanya orang Islam sebetulnya Allah itu siapa tanya ke tukang beca kemana pasti mengatakan Allah Tuhan kami Rasulullah Nabi enggak ada yang mengatakan bagian dari Tuhan enggak ada tapi bukannya katanya tadi kalau Islam itu umat Islam itu termasuk umat pengikut Yesus yang setia oh ya artinya dalam pandang perspektif Islam ini Yesus ini kan seorang Muslim sama-sama Nabi yang lain sama dengan Nabi Muhammad sama dengan Nabi Musa dia mengajarkan Tauhid Muslim hanya menyembah satu Tuhan orang Islam menyembah satu Tuhan tidak orang Islam menyembah satu Tuhan enggak mempercaya Tiga Tiga Trinitas dalam dalam kacamata Islam ya orang Islam yang mengikuti karena apa ibarat pohon pokok pohon ini adalah ketuhanannya kalau ketuhanannya ini sudah tidak pas dia akan banyak cabang-cabang jadi gini kalau kamu kalau kamu karena faktor ini sudah selesai dalam Islam masalah Tuhan ini sudah selesai orang Islam bisa kemana saja kok ke masjid tadi Jumatan dia kemana saja di masjid mana saja sama sebagiannya ya paling nanti kalau sudah aku pernah nengah ke atas ke bawah sedikit kamu dari Geja Battle Indonesia kamu kalau masuk ke gereja ke Katolik kamu liturginya sama enggak beda beda masuk kamu dari battle ya kamu masuk ke mesianik sama enggak liturginya beda masuk ke ortodoks beda enggak beda terlihat sembahyangnya saja beda betul karena faktor ketutarnya itu masih belum selesai ada yang Trinitas tiga pribadi yang satu hakikat bagi Trinitarian bagi Sabelian Yesus itu sebenarnya satu pribadi satu Tuhan ya kan ada yang Unitarian saksi Jehova Yesus adalah Mesiah gitu kan selesai dan dan ada banyak dengan perbedaan liturgi ini berdasarkan pada denominasinya yang jumlahnya kalau menurut Encykopedia Britannica ada 23 ribu menurut Encykopedia Britannica tapi kalau sekarang lebih kamu ke negara manapun ya sembahyangnya sama saya juga Al-Fatihah yang dibaca karena apa konsep uterannya sudah selesai paham sampai disini kita tidak perlu repot-repot jadi ada teman adik saya pengikut dia denominasinya tertentu dia di Amerika susah gereja aku aku mau cari gereja bukan sulit ya kan padahal Tuhan nya sama tapi dia harus gereja yang dia sealiran di Islawadah enggak Mas Reski mau narik masjid-masjidnya Mas Reski apa enggak perlu dimanapun dia dari Surabaya disini tadi ya di masjid mana saja sholat enggak perlu aliran masjidnya dimana terus aku mau tanya juga sebenarnya aku juga beli buku kayak sholat gitu nah di ajaran itu kan ikoma itu kan yang tadi dijelasin Allah luar itu terus ada bacaan-bacaan pada saat sholat itu kenapa kenapa kita manusia itu harus kalau mau berdoa harus ada bacaan-bacaan itu kenapa kan bisa langsung misalnya kita mau berdoa berdoa makan ya udah berdoa makan gitu pakai bacaan Indonesia gitu kamu kalau opacara bendera ada ritualnya tidak ada kan harus menghadap bendera dinaikkan itu kan ritual menghadap Tuhan kamu kalau mau ketemu gubernur ada syarat-syaratnya enggak ada kamu harus pakai baju sopan pakai sepatu ke kantor gubernur ya toh kamu harus lewat satpam dulu duduknya harus sopan ada enggak ada syarat-syaratnya kalau berdoa apalagi menghadap Tuhan minta pada Tuhan ada syaratnya syaratnya pas sudah diberitahu Tuhan caranya seperti ini kalau kamu berdoa itu semua doa roh bih firli ya Tuhan amunilah aku kalau kita duduk warhamni ya kan gitu sayangilah aku wajburni misalnya tutuplah semua kekuranganku itu semua doa doanya sudah diberikan kan enak terus kan itu bacaan-bacaannya kan bacaan Arab kalau kita kan dari Indonesia kan pasti berat banget nah gimana caranya buat umat manusia yang enggak bisa baca-baca kayak gitu kan tetap mau sholat mau melakukan tanggung jawab dia sebagai muslim itu gimana jadi orang agama Tuhan seperti Yahudi dan Islam itu sholatnya sudah paket dalam bahasa Arab itu sudah paket bahwa Yahudi dalam bahasa Ibrani itu sudah harus sudah paket nah kalau sholatnya dalam berbagai bahasa akan terjadi perbedaan enggak panjang-pandeknya akan terjadi perbedaan nanti itu hanya melancang lagi berbeda-beda lagi yang ini sudah selesai dalam bahasa Indonesia yang ini belum ya kan dan bahasa itu tidak bisa dipindah dalam bahasa lain dengan makna yang sama persis tidak bisa aku pernah dengar juga aku kan pernah nanya juga sama yang muslim juga temen aku kalau misalnya aku belum bisa gimana terus kata dia yaudah gak apa-apa kamu baca artiannya aja oh iya jadi kamu gini temen-temen kan kita diberi akal kalau binatang gak akan bisa manusia bisa kecuali dia idiot dia gila itu beda bebas orang-orang idiot orang-orang itu dibebaskan dari kewajiban apapun temen saya semua yang mau alaf itu dia begini loh di bawah ini ditulis Al-Fatihah dia baca sambil sholat dia baca di bawah kan lama-lama hafal sendiri nah setelah selesai sholat kamu doa dalam bahasamu ya Tuhan berikan aku jodoh berikan aku rezeki itu dalam bahasa apapun bisa tapi ritualnya itu dalam bahasa Arab karena apa untuk keseragaman doa dalam bahasa Arab ini kalau diganti dengan bahasa lain makanya akan berbeda sama jadi jadi intinya itu sebenarnya kan kalau di Kristen itu aku selalu diajarin kalau berdoa itu harus pakai hati gitu kan biar supaya nyampe ke Tuhan gitu pakai hati dan aku merasa benar dong harus pakai hati gitu nah kalau muslim itu benar pakai hati oh iya gak pakai hati gak mungkin dong tapi kan untuk mencapai Islam yang benar kamu harus pakai logika dulu nanti begitu kamu selat hatimu akan dekat dengan Tuhan jadi kalau saya ditanya saya selat malam tahajud kamu ada Tuhan gak saya merasa Tuhan hadir di hati saya saya gak bisa gambarkan jadi kamu pernah melahirkan anak enggak enggak saya cerita sakitnya kayak gini kamu gak bisa gak bayangkan karena kamu gak pernah merasakan itu ramahnya pengalaman batin kenapa orang yang selat itu yang benar-benar dekat dengan Tuhan hatinya kan Quran juga mengatakan kolbu hatimu kedekatan hati dengan Allah itu luar biasa jadi itu proses gak bisa seketika kamu dapatkan begitu kamu sholat dekat itu begitu ada hatimu tenang Alhamdulillah sudah waktunya sholat begitu sholat hatimu tenang jadi kalau kita sholat kalau teman saya yang non muslim nanya kamu tuh sholat kamu tuh sholat ya apa sih yang kamu dapatkan kan gak dapat apa-apa kamu sholat ini oh iya saya gak dapat apa-apa dan bahkan saya kehilangan banyak saya bilang saya malah dengan sholat kehilangan banyak kehilangan rasa khawatir kehilangan rasa iri dan dengi sama orang kehilangan rasa takut kehilangan rasa sepi sholat Allah di dunia disini banyak saya kehilangan gitu di dalam sholat itu apa itu proses jadi intinya sama aja dong berarti sholat itu harus juga pakai hati iya cuma untuk memahami ajaran agama itu logik kamu dipakai dulu gitu termasuk faktor Tuhanan tadi berarti misalnya aku belajar sholat pertama kali walaupun hati aku kayak masih kayak ngerasa salah sama anak-anak saya waktu belajar sholat di surat anak SD kan hatinya juga belum sampai mereka dibiasakan dulu aja waktu saya SD saya suka sholat ngapain ya sholat seneng-seneng aja ya terawih rame-rame seneng tapi gak ada yang saya rasakan sekarang saya belum mendapatkan tua membiasakan diri aja kalau lama-lama kan begitu sholat tenang kalau begitu sudah sholat hati kita tapi kalau rasa bersalah sama agama sebelumnya gitu kenapa kamu bersalah karena kamu tidak mendengarkan agama tidak mendengarkan Yesus jadi begini seorang seorang blogger Paul Williams kalau kamu lihat dia dari Inggris sekarang dia menyebarkan banyak Islam Paul don't leave Jesus maksudnya jangan kamu melihatkan Yesus dia menjawab never left saya gak pernah meninggalkan Yesus kalau kamu menjadi orang Islam kamu harus mengaku Yesus itu sebagai nabi kami kalau tidak batal Islam kamu harus melakukan bahwa Injil itu juga kitab yang diturunkan sebelum Quran kalau tidak gak batal juga Islam kita tidak telah meninggalkan Yesus karena aku di agama kristina aku benar-benar pakai hati kayak benar-benar ngerasa nyaman sama percaya Yesus jadi pas sekarang aku belajar agama muslim aku gak ngerasa bersalah terus ada juga kata-kata di kristen yang bilang jangan jual Tuhanmu karena jujur kamu menjual Tuhan enggak bakal kan gak menjual Tuhan kamu pindah agama kamu menjual Tuhan enggak kan tidak kayak jujur sebenarnya gini sebenarnya dari awal aku kan agamanya kamu sayang Yesus Yesus menyembah Allah kenapa kamu tidak berikut apa yang dia lakukan ya kan we love Jesus jadi awalnya itu sebenarnya awal mula aku mau benar-benar belajar muslim jadi awalnya aku kristen aku yang benar-benar percaya kristen banget yang percaya kalau muslim aku gak mau belajar muslim aku udah yakin sama agama agama aku agama itu udah benar sampai di titik aku kan mamaku nikah muslim tapi dia kaget kalau dia dinikahin muslim jadi dia gak sepenuhnya buat pindah dia juga disuruh mengucapin kalimat sadat aku juga berprinsip bahwa aku juga gak mau nikah beda agama sampai di titik aku juga gak bakalan mau punya hubungan sama cowok yang beda agama nah sekarang gak tau kenapa mungkin dari Tuhan juga aku dikasih pasangan muslim dia ngasih tau terus tapi aku gak mau gak apa-apa kamu belajar sekarang tidak harus kamu bersahatan tidak harus kamu kan tidak boleh kita memaksa orang masuk islam dia juga dia juga bilang kayak gitu sampai mama adik dia bilang kayak gini lu mau belajar cuman karena lu suka sama dia atau lu pasangan sama dia makanya karena suka sama dia karena belajar karena memang kamu harus tau nah faktor kutarlan sudah selesai kira-kira gini Tuhan kalau dalam islam ini Tuhan itu maha pengampun kalau kamu nangis minta maha ampun itu ya diampuni kalau dalam islam kan tidak tidak akan ada keselamatan tanpa penegusan darah Yesus betul dengan darahnya dia mengorbankan darahnya untuk mengorbankan dirinya dengan darah dia kamu diselamatkan nanti kalau saya masuk ke ajaran ini panjang sekali panjang mati topiknya tidak akan selesai tapi begini kalau seseorang upah dosa adalah maut Yesus menyelamatkan kamu dari maut betul kan betul enggak ya kan kalau dalam islam manusia itu punya kemampuan untuk masuk surga penderaka tergantung kamu ini loh di Quran kamu berbuat baik ini 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 jauhi kalau kamu mampu kebaikan lebih banyak kamu masuk surga tergantung dirimu sendiri selalu selalu diomongin kayak gini jangan jual Tuhanmu jangan jual Tuhanmu maksud kata-kata itu kayak gini kamu pindah dari agama itu berarti menjual Tuhan iya dibilangnya menjual Tuhan jualnya kayak kamu dapetin cinta tapi kamu pergi dari Tuhanmu padahal sebenarnya dari diri aku kalau misalnya emang aku mau pindah islam karena pasangan aku aku bisa pindah dari kemarin aku bilang kayak gitu sama keluarga aku tapi nyatanya apa aku belajarin itu semua kamu belajar aja hidayah itu tidak bisa dipaksa itu urusan Tuhan kalau dalam selain itu hidayah itu urusanku terus gini tadi saya berjalan masalah penegusan ya nah ada seseorang yang bertanya kepada Syekh Amadidat ini seorang Kristen Syekh Amadidat begitu kasihnya Yesus kepada kita kamu sudah misalnya kamu di suatu negara kamu tinggal di Indonesia ini kamu dijatuhi hukuman mati kemudian ada yang datang selamatkan dia akulah yang dibunuh gitu apakah itu bukan kasih menurut anda bagaimana gitu kan ditanya benar gak apakah itu bukan kasih betul gak dia udah nolongin ya jawaban jadi dia harusnya dihukum mati terus digantikan orang lain jawaban Amadidat kini tidak ada satupun negara di dunia ini sampai detik ini yang orang dihukumatnya digantikan orang lain tidak bisa kenapa menentang prinsip keadilan gitu loh Tuhan itu kan maha adil jadi walaupun aku apa beralih ke agama Islam aku juga berarti bukan mengkhianati tidak justru mempertahankan menempatkan Yesus kalau menurut Islam sesuai dengan sesuai dengan porsinya memang dia nabi nabi kan dalam Islam nabi kan terhormat di salib itu adalah hukuman yang paling rendah si salib itu aslinya itu terlanjang bulan aslinya pada zaman itu kan ini diberi diberikan kan setelah abad keempat kalau gak salah ya patungnya dulu ya aslinya pokoknya aslinya tidak dalam hukuman salib yang sangat dihinakan pantas gak kalau dalam Islam seorang nabi dihinakan seperti itu kan tidak nabi ini kan lebih dihormati kenapa harus terhina seperti itu itu menurut Islam walaupun menurut Kristen dia adalah menebus karena Tuhan itu maha adil gak ada tebus-tebusan dosa ya harus ditanggung kamu sendiri itu adil ajaran saya itu adil Tuhan itu maha adil maha adil ya sudah gak mungkin ada penumpusan karena dia maha adil kamu bertanggung jawab dengan dosamu sendiri bisa gak kamu selamat bisa sekali kamu itu selamat karena Quran menyebutkan Quran ini kan jelas semuanya terang beneran padahal yang prinsip Quran ini menyebutkan dalam sholat Al-Ma'idah 72 dan 73 siapapun yang menyembah Yesus mengatakan Yesus Tuhan maka Tuhan akan mengharamkan surganya berarti jaminan meneraka siapapun yang menyembah Yesus maka dia akan masuk keraka kenapa? karena Tuhan itu kan maha tunggal tidak bisa diduakan dengan siapapun dalam Islam tidak ada Tuhan menjadi apapun dalam Islam memang tiga yang tunggal kenapa begitu? kenapa kalau menyembah Yesus bukan hanya Yesus Tuhan-Tuhan yang lainnya dianggap Tuhan berhala-berhala kamu Allah melakukan surganya jaminannya masuk neraka ini perkataan Quran kamu punya pacar pacarmu telah kamu marah enggak? marah dia ingat janji kamu marah enggak? marah tapi kalau dia punya pacar lain kamu marah sekali enggak? itu tidak bisa dimaafkan sama Tuhan dia yang menciptakan kamu kamu enggak menyembah dia malah menyembah dia tambah yang lain juga itu dosa paling besar paham ya sampai disini kenapa kita tidak belum menyembah itu dikatakan dalam Quran Quran sangat menghormati Yesus Yesus itu punya akhlak yang tinggi dia bisa menunjukkan orang mati semua disempat dalam Quran mujizatnya mujizat itu adalah pemberian Tuhan dengan isi Tuhan dia bisa melakukan seperti Musa juga bisa membelah laut itu izin Tuhan tapi tapi apa satu hal Yesus itu tidak bercatat sama kalian dalam Quran begitu agung pribadi satu Tuhan tapi jangan kamu sembah karena dia bukan Tuhan Tuhan itu tidak pernah menjadi manusia kapan kita ketemu Tuhan nanti tanggung jawab kita di akhirat hidup kita cuma sebentar kalau di dunia aku pernah denger juga katanya di akhir zaman itu Yesus turun jemput umatnya kalau di agama Kristen kalau di agama Yesus akan datang kedua kali Yesus akan datang itu prinsip acara Kristen kan Yesus lahir dari perawan suci dia Tuhan lahir dari perawan suci dia mati untuk menisbar dosa manusia kemudian dia akan bangkit dan akan turun kembali dalam Islam itu bukan Quran tapi ada hadis tapi hadis ini masih masih ada artinya bukan hadis ada yang berpendapat berbeda hadis ini kan perkataan Rasulullah yang jatat manusia ada yang soheh ada yang doih maksudnya ada yang memang itu kuat jadi hadis itu bukan Quran jadi semua perkataan dan apa yang berbata nabi yang dicatat umatnya tentang ini masih ada perbedaan pendapat kalau toh yang berpendapat Yesus nanti akan turun akan membunuh babi dan menunjukkan bahwa dia ini bukan Tuhan tetapi ini masih produk kalau di muslim tapi masih belum fakta masih opini iya hadis hadis tapi hadis ini kan masih masih belum kekuatannya masih nah ini kalau masalah hadis nanti kita bahas sendiri karena saya harus tanya hadis hadis ini apa sahih doih atau mardut jadi harus saya gak berani bicara kalau saya yang hal yang saya belum paham sekali saya gak berani tetapi yang saya tahu seperti itu apapun itu entah turun lagi dia yang semua yang turun ke dunia di dalam itu pasti manusia bukan Tuhan gitu loh karena Tuhan akan gak pernah menjadi apapun gak akan menjadi manusia dia cukup memberitah rasul-rasulnya aja itulah Tuhan dalam Islam sangat agung sangat besar sangat maha kuasa gak perlu dia turun-turun gitu kan sampai sini jelas ada yang mau ditanyakan tentang masalah ketuhanan cukup jadi Tuhan itu maha mengampuni dan maha kuasa dia maha mengampuni dan dia punya kuasa untuk mengampuni gak usah nyuruh-nyuruh yang lain entah itu dirinya turun ke dunia gitu loh gak usah nyuruh-nyuruh dan membunuh manusia itu dalam Islam itu bubatan yang kecil entah itu Tuhan sebagai manusia apapun yang namanya manusia dibunuh itu bubatan terlarang yang aku pikirin tuh gini kalau Yesus itu Tuhan kenapa dia harus menebus sampai disalib kan dia Tuhan kenapa gak yaudah yang jahat itu dia hukum kan dia Tuhan itu itu kalau kamu berbicara tentang Islam begitu tidak ada penembusan gitu ya kan ada yang menggunakan ayat kemudian kami tebus ada kemudian kami tebus waktu Nabi Ibrahim dengan domba dia salah menegang bahasa Arab itu ada ini apa seorang yang pendeta yang di channel gitu dia gak paham bahwa bukan berarti menebus dosa tidak digantikan maksudnya ada jadi Islam itu tidak ada tawhid agama itu tidak ada penembusan dosa kamu bertanggung jawab atas dosamu sendiri dan kamu mampu masuk surga karena kamu diberi pahala tadi algoritmanya yang luar biasa seperti yang Pak Ibu menjelaskan kita berbuat baik itu bisa amal jari ya kita berbuat baik kita bicara di misalnya kita mengajar kebaikan kita bicara di Youtube yang mengikuti ribuan ya kita dapat pahala sebanyak ribuan orang yang mengikuti kita begitu mudahnya dapat pahala nah sementara nanti kamu pahala mana di akhirat kamu kan dapat rapot setelah kamu meninggal nanti dikumpulkan ini loh rapotmu ini kebaikan aku pernah dengar yang sehelai rambut oh itu itu kan hal-hal yang dikulau gak disebutkan tetapi itu gambarannya seperti itu tapi secara pastinya ini kan belum ada yang tahu belum ada yang tahu tapi ibarat sesulit itulah masuk surga artinya kita harus banyak berbuat baik kenapa sulit manusia itu kan susah berbuat baik betul betul orang di Indonesia banyak gak yang korupsi iya banyak untuk mendari korupsi mereka susah gak susah di depan mata ada uang miliaran kok iya iya kan sesulit itu tapi bagi orang yang beriman ya tidak gitu loh iya kan nah itu itu gambaran jadi semua orang masuk surga asal dia diberi kemampuan untuk memilih untuk masuk surga atau tidak free will ya itu nanti urusan nanti itulah Tuhan maha adil maha kuasa maha adil adil adilnya artinya dosa itu yang hampir ditemui siapapun ya maha adil tanggung jawab loh kamu harus bertanggung jawab dengan dosa kamu gitu kamu juga mendapat reward dari kebaikanmu gitu sama ada reward dan punishment ya ada yang mau ditanyakan tentang konsep mana yang lebih logis menurut kamu Tuhan yang maha adil atau Tuhan yang untuk menghampir dengan mengorbankan sesuatu nyawa yang lebih masuk akal iya yang lebih masuk akal menurut kamu tetap kemuslim sih sebenarnya sesuai dengan logika kan nah tetapi kalau kita bicara masalah iman orang lain itu hak orang lain tapi kalau kita bicara tentang konsep kebutuhan ya seperti itu sehingga konsep kebutuhan yang final ini seperti saya katakan kamu kemanapun ya Allah tetap Tuhan kamu orang islam kenapun ya masjidnya ya tetap sama gitu kecuali di aliran sesat beda dengan kamu kamu gereja mana kamu harus dari gereja belten kamu masuk gereja karismatik bisa gak atau ke gereja mesianik bingung kamu betul itu sudah teruji kan konsep kebutuhnya sudah begitu kuat tidak ada yang trinitarian trinitarian tidak sama dengan sabelian tentang katolisme tidak sama juga dengan aliran-aliran konsep kebutuhan yang lain Yesus di naturapet bukan itu kan menimbulkan banyak perbedaan bedaan aliran dalam kekristianan ya gitu kemudian kita masuk ke kitab suci sudah final ya artinya Tuhan dalam yang itu maha adil maha kuasa maha pengampun maha pengampun dia bisa mengampuni seberapapun besar dosamu sama dengan dalam taurat Yesaya 18-20 seberapa besar dosa manusia akan ditampuni sepanjang dia bertobat sama juga dengan Quran sebesar dosa kalau bertobat akan diampuni tidak harus menembusu apa-apa gitu tidak usah repot-repot terserah Tuhan kalau kamu dosa saya ampuni kalau diampuni sudah habis hilang gitu kan tidak ada pihak lain itu antara between you and God antara kamu dengan Allah sudah ya kan nah sekarang kitab suci Quran Alkitab ada tanah ada kitab Wida ada kitab di Bitaraw banyak kitab suci sederhananya ada enggak orang yang hafal kitab suci di luar kepala di dunia ini kayaknya enggak loh kamu enggak pernah dengar para Hafiz penghafal Quran enggak ada kan sering di mungkin aku terginkan acara RCT kalau puasa anak-anak habis Quran para penghafal Quran kan ada 200 juta kurang lebih seluruh dunia enggak nonton lho paling tidak saya kan hafal beberapa sesuatu di luar kepala Hafiz Quran itu mereka yang hafal seluruh isi Quran nah kalau kamu enggak percaya nanti saya ajak kemana kemana kita baru ke tempat Hafiz Quran di daerah Jakarta Barat di Youtube banyak anak-anak kecil 6 tahun itu setiap tahun kan ada lomba Hafiz Quran dicek hafal Quran satu Quran ini tahu-tahu surat ini yang sekian nanti dia akan ngomong sendiri sampai selesai nanti saya tunjukkan di sini artinya kalau ini bisa dihafal oleh puluhan ratusan juta orang di seluruh dunia namanya penghafal Quran namanya apa penghafal Quran Hafiz 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 penghafal Alkitab ada yang di luar kepala kitab-kitab lain gak ada jadi Hafiz ini hafal Quran seluruh isi Quran namanya Hafiz dan sekarang banyak pesan-pesan tren ataupun rumah Hafiz Quran yang mendidik orang-orang Hafiz Quran dan kalau di Indonesia Indonesia itu Hafiz Quran itu tanpa tes bisa masuk tapi saya cerdas jadi hafal seluruh isi Quran 6.660 ayat dia hafal panjang pendeknya bunyinya semua hafal ada di sini termemori di software kamu tahu software ya komputer jadi software manusia jadi Quran itu sebetulnya ada di software manusia kalau kalau seorang kamu lihat di Youtube di TV baca baca ayat Quran dia perlu lihat Quran tidak buka tidak dia ngomong saja seperti semua ustaz-ustaz yang lain dia akan hafal di luar kepala beberapa ayat paling tidak beberapa surat kalau Hafiz seluruh Quran dia bisa di hafal karena apa dia ada di sobar manusia tidak hanya melulur mengandalkan manuskrip ini namanya manuskrip cetak kalau sekarang mengandalkan dokumen cetak dia tahu nggak kamu bisa nggak hafal isi Alkitab satu lembar bola balik di luar kepala nggak usah seluruh isi satu lembar bola balik sulit kan kenapa Hafiz Quran bisa seluruhi si Quran itu suatu mujizat jelas itu suatu mujizat dan kenapa Quran bisa dihafal itu juga suatu mujizat kalau saya katakan begini jika seluruh kita di dunia dihancurkan kamu tidak yang di internet yang di internet nggak ada Alkitab nggak ada nggak ada Quran nggak ada kitab beda semua hancur yang di dunia ini semua hancur yang catakan juga ada jadi dunia ini nggak ada kitab susi apapun tidak ada baik software maupun hardware baik yang di internet maupun yang tercetak ada nggak kitab susi yang bisa dihadirkan kembali menurut kamu mungkin sudah nggak ada dihadirkan kembali kitab susi itu menjadi susi yang lengkap lagi kan nggak mungkin kalau Tuhan sendiri yang mau bukan Tuhan yang mau memang Tuhan yang mau tapi manusia bisa melakukannya nggak bisa para penghafal Quran ini didatangkan disuruh baca ditulis lagi jadi Quran lagi tapi kalau misalnya kan katanya kan kalau misalnya Alkitab yang di web semuanya hilang itu kan berarti kuasa Tuhan berarti bisa aja dong ingatannya semisal semisal semuanya hilang misalnya manusia bisa nggak menghadirkan kembali manusia saya tanyakan bisa ya bisa para hafiz diundang oh mereka hafal seluruh isi Quran kok alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim sampai surat-surat yang terakhir kan tinggal ditulis lagi ditulis lagi kenapa kenapa bisa karena Allah mengatakan akulah yang menurukan Quran dan aku yang menjaganya untuk tidak berubah gitu paham ya maksudnya karena habis itu kan ingat semua nanti kamu harus lihat Youtube habis itu orang-orang yang hafal Quran seluruh isi Quran di luar kepala dan yang rekor anak Indonesia itu namanya Musa umur 6 tahun dia juara dua di Cairo jadi tiap tahun itu di Mesir dan Arab Saudi itu ada lomba habis Quran mereka cuma dibaca gini coba baca surat Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian ini dibaca tanpa ada Qurannya kalau kamu ke Turki kamu banyak uang kamu ke Turki ke Istana Rajafatih itu ada ruangan khusus Quran itu dilantunkan 24 jam 24 jam gak pernah berhenti itu yang melantunkan itu para habis pengakal Quran setiap 4 jam berganti orang gitu loh 4 jam pertama si A dia melantunkan dari surat 1 sampai surat ketiga atau keempat itu butuh waktu 4 jam misalnya nah dia selesai tanpa ada Quran sama sekali dia melantunkan aja Kurannya gak ada diganti kan 4 jam sampai orang lain terus itu habisnya kan puluhan jadi berganti-ganti pikat itu loh jadi bukan mengganti dengan manusia betul gitu kenapa bisa dihafal itu kelebihan Quran dia bunyinya ada ritmenya misalnya kulau tidirobinas malikinas ilahinas belakangnya kayak sastra yang yang bisa dihafal dan itu tidak bisa dicipotan oleh manusia bukan kita bukan masalah kuasa ini kuasa Allah juga tetapi manusia bisa melakukannya dengan masalah kakaknya panggil para Hafiz jadi Quran lagi karena Quran itu disimpan di sober manusia dihafal oleh jutaan orang gitu loh tidak hanya dalam bentuk tulisan dulu belum ada tulisan Quran zaman Rasulullah itu gak ada Quran dalam cetakan gak ada orang tuh Quran semua disini semua hafalan semua begitu banyak penghafal Quran yang meninggal sebagian baru dibukukan Quran itu kan hafalan pada dasarnya di memori software manusia auditory itu mujizat nanti kamu harus lihat ya habis ini tak tunjukin seorang Hafiz Quran supaya kamu tahu paham penghafal Quran namanya Hafiz dan ini hanya ada dalam Quran gak ada dalam agama lain gak ada itu hebatnya tetap suci Al-Quran Quran itu dibaca orang baca Quran kan disolat dibaca talawih nanti pada waktu puasa terus akan dibaca juga secara berapa just puasa ini berapa kali kamu hatam selesai Quran berapa baca itu kan dibaca terus ini penghafal seluruh isi Quran namanya Hafiz seluruh isi ngaca di tengah tengah ini Quran kecil ini di sebelah sini sekarang ambil sejarah ayah si pahala jangan sakuti ada kata ya sepuluh itu betul Sampai halamannya pun nanti hafal di dalam halaman Jadi satu kata ini nanti Ini terdapat dalam surah apa? Dijud berapa? Nomor ayat berapa? Halaman berapa? Halaman yang 2122 Nggak hafal kan? Sampai halamannya kemana kita hafal semua Jadi nggak ada orang yang hafal-hafal seperti ini kan? Ada yang mau ditanyakan tentang kitab suci? Sudah paham bedanya Quran dengan yang lain? Belum kita becah masalah jumlah huruf Quran tiap-tiap ayat itu Itu banyak sekali keajaiban-keajaiban Cuma kita nggak ada waktu Tapi sudah bisa melihatkan bahwa Quran itu berbeda dengan kitab yang lain? Berbeda Quran itu nggak ada cerita Karena kalau kita suci lain kan ada bahasa manusia Bicara pada waktu itu Yesus sedang berjalan-jalan Ya kan? Quran nggak ada kata-kata pada waktu itu Nabi Muhammad berjalan-jalan Nggak ada kata yang orang manusia itu bicara secara khasnya manusia Karena apa dia dari Tuhan Itu kan? Nah ini sudah jelas Kitab suci nya itu tidak bisa diotong abdi Ya apa yang disampaikan disampaikan Karena itu bacaan Quran kan Dapatan surat kan juga diambil dari Quran sebagian Ya dong? Ada yang mau ditanyakan tentang kitab suci? Sudah cukup Sudah jelas ya Nah sekarang saya mungkin hal ini sering saya ulang-ulang Karena ini menjadi ikon Menjadi prinsip dasar ajaran agama masing-masing ya Ajaran Islam itu kasih betul Kamu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan Balas kejahatan dengan kebaikan Ajaran Ajaran Yahudi tanah yang tadi di Bali itu Boleh membalas kejahatan yang mata ganti mata Tapi kamu juga Boleh memaafkan Dianjurkan memaafkan Seperti Yesaya Yesaya satu Ajaran Islam Kejahatan itu boleh dibalas Secuai dengan perbuatannya Namun kalau mau memaafkan Kamu lebih baik Jadi kalau kita kontraskan Gini antara ajaran Kristen dan ajaran Islam Kristen itu Balaslah kejahatan dengan kebaikan Jika ditampar pimpinmu berikanlah yang kanan Kasihlah musuhmu Betul? Kamu janganlah Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan Kalau dalam Islam Kejahatan boleh dibalas Sesuai dengan perbuatannya Tapi memaafkan lebih baik Menurut kamu Mana yang lebih baik Mana yang lebih mulia Menurut kamu Aku masih ngebencol sama kata-katanya Yang kejahatan boleh dibalas kejahatan Kalau Oksiden kan kamu gak boleh belas kejahatan Betul gak? Iya Kasihkan ajarannya Balas kejahatan dengan kebaikan Jika ditampar pimpinmu berikan yang kanan Betul? Kalau dalam Quran Kita boleh membalas kejahatan Setimpal dengan kejahatan yang mengenai kita Tapi memaafkan lebih baik Dari kedua ajaran ini Kan Quran dong Quran dari satu Alkitab Kita memang menguji Quran gitu loh Benar sih gak ajaran Al-Quran kan gitu Quran boleh membalas kejahatan Tetapi maafkan lebih baik Kalau dalam Alkitab kan Yesus mengatakan Balaslah kejahatan dengan kebaikan Betul? Yang menurut kamu lebih baik mana? Ajaran Kristen tidak boleh membalas kejahatan Tapi lebih baik Sebenarnya lebih baik Kalau kita dijahatin yaudah Balas kebaikan aja Ya betul Menurut Kristen Tapi itu tidak sesuai dalam fitrah manusia Tadi kan saya katakan Siapa yang mencipta komputer Dia akan membuat buku manual Betul kan? Siapa yang mencipta manusia Allah Allah kan bukan buku manual apa? Al-Quran Saya kasih contoh Kamu masih punya mamah ya Jika mamah Jika ini contoh Jika mamah dan kakakmu itu dibunuhkan di perkosa Misalnya Berbuat kejahatan kepada keluargamu kan Quran misalnya boleh membalas Kamu kan gak boleh membalas Benar? Kejahatan gak boleh dibalas lah Kamu harus memaham Berbuat kebaikan Kalau dalam Islam boleh Setara-tara yang bertanya Tapi memaafkan lebih baik Faktanya di dunia ini Yang berlaku apa? Boleh membalas Karena boleh membalas Maka ada pengadilan Ada pengacara Ada polisi Ada hukum Kalau dulu zaman Rasulullah Ada kodi-kodi Memutus perkara Kita boleh membalas Membalasnya dengan cara yang adil Iya Sesuai dengan Quran makna setara dengan perbuatannya Untuk setara seperti apa Kan harus Harus disidangkan Bukan berarti Misalnya Dia bunuh Si A Yaudah Kamu balasnya bunuh juga Oh bukan Kamu maafkan Kalau Kristen Kan ada Ada sidang Seberapa Kalau kamu Memaafkan penjahat itu Yang menurut saudara dan ibumu itu lebih baik Tapi kamu membalas juga boleh Kenapa kan Kita boleh membalas Untuk memberikan rasa adil kepada keluarga korban dong Kamu kan sedih Balasnya dengan cara keadilan itu Misalnya Iya dong Membalas itu kan begitu Gak mungkin kan Orang Mata ganti mata Mata di Matanya hilang Terus dicungkil Gak begitu Iya Oh salah paham Iya Kemudian Untuk memberikan efek jerat kepada pelaku kejahatan Nanti kalau memburu dan memperkosa tidak Tidak diberi hubungan Dia merajalela kan Iya Itu Itu Kalau semua kejahatan dibalas kebaikan ya Senang orang yang berbuat kejahatan dong Iya Baik nanti Penjara gak perlu Institusi hukum gak perlu Ya kan Yang dipakai di dunia ini Hukum Islam apa Hukum Islam Dalam soal hal Balas membalas Iya Hukum Islam Hukum Islam Logis gak hukum Islam Iya Kenapa logis Kesuai dengan fitrah manusia Tuhan tahu manusia Kalau gak dilakukan peluang kejahatan Dia akan merajalela gitu Sesuai dengan logika gak Benar gak Kalau benar itu datangnya dari siapa Yang menciptakan manusia yang bahat tahu gitu Kalau tidak ada Pengadilan Enggak perlu Institusi hukum Enggak perlu pengadilan Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Enggak perlu Ya kan Karena itu Ada seorang profesor dari Amerika Namanya Karen Armstrong Itu Dia itu Mempelajari semua agama Semua agama dia pelajari Semua agama dia pelajari Dan dia mengatakan bahwa Dalam bahasa Inggrisnya gini The most rational religion Unfortunately Islam Menurut dia Agama yang paling rasional Sayang sekali Islam Karena Islam kan Dijetik dengan teroris Islam itu teroris Padahal tidak ada Ada cara untuk memburu dalam Islam Islam itu rahmatulillah alamin Sayang sekali Islam Karena memang paling rasional Dan Banyak orang yang Convert to Islam Masuk Islam Karena membaca bukunya Karen Armstrong Ini dapat tidak masuk Islam Kalau kamu lihat Videonya Karen Armstrong Terus kamu baca Komen-komennya dalam bahasa Inggris Saya masuk Islam Karena bukunya Tapi Karen Armstrong Jadi Dia banyak memuafkan orang Saya tidak langsung Maksudnya Tapi dia seorang Atheis Tadinya Katolik Terus jadi Atheis Menulis buku Tapi Dia sudah memalakkan Banyak orang Lewat tulisannya Dia sendiri Sampai sekarang Masih Atheis Kenapa dia tidak Bawa tahu Islam itu Paling rasional Tapi dia tidak mau masuk Islam Kenapa Karena kafir Kata Ya karena Hidayah itu Urusan Allah Ya betul Sekalipun orang itu tahu Hatinya tidak terkena Dia tidak bisa Karena Hidayah itu Urusan Allah Dan Allah akan memilih Siapa yang memang Belum-belum sungguh mencari dia Gitu Karena begitu kamu Menempat Hidayah Kamu selama dunia akhirat Kan pun aja Menyebutkan Siapa yang menyembah Isa Maka Allah Mengarahkan surganya Berarti jangan Menanya kemana orang Suam Neraka Kalau surga sudah diharap Mana yang ke neraka Tinggal kamu Memilih gitu loh Dalam perspektif Islam Ya kamu salah Kalau menyembah Karena dia manusia Gampang perspektif Islam Ya dia yang menyelamatkan Itu hak kamu Untuk memilih yang mana Tapi saya sudah menjelaskan Ya Mana agama yang benar Kamu pikirkan dulu Jangan langsung mengambil keputusan Karena Islam meminta kamu Untuk menggunakan Akal dan pikirannya Dan Tuhan melaknat Siapapun orang yang tidak Menggunakan akal dan pikirannya Dan Hidayah itu dari Allah Tapi Allah mahatau hatimu Kalau kamu membuka Allah memberi Kalau kamu tidak membuka Ya itu hak Allah juga Untuk tidak memberi Jadi saya tidak tahu juga Karena Ini Mutlak Allah Manusia tidak tahu Apapun Soal Hidayah Begitu ya Ada yang mau ditanyakan Sudah cukup Cukup Sudah cukup jelas semuanya Iya Demikian sahabat Ayah Sofia Saya kira cukup ya Karena sudah lalu malam Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah Anda ingin jadi kristolog handal? Atau anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kujungi kristologinews.com Pusat Karya Monumental Ustadz Insan LS Mokoginta Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!